Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Walaupun ada seribu nopi, kalau nggak ada orang buta, nggak ada yang derita kayak bini, siapa yang menyumbang. Ini adalah pemerasaan. Kalau misalnya emang kebutuhannya bukan untuk pengobatan, mungkin itulah yang cerita dari awal. Itu nggak akan dibuka juga, itu sih. Ya penting kita baik-baik aja, ngomong dari hati ke hati, maunya Mbak Nopi apa, Kak Agus, maunya seperti apa. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Ya, jadi dalam konteks, sebenarnya lebih menyoroti terhadap etika dan perilaku sebenarnya. Hanya ke situ larinya. Oke, coba kita bisa lihat. Nah, ini dia. Saya ingin tunjukkan kepada Om Mirsa. Jadi, ini bukti surat kuasa. Saya sih melihat ada dua nama di sini ya. Dia, mereka koordinator dari beberapa. Karena kita nggak bisa juga langsung ke semuanya kan. Oke, dan ini ada bukti transfernya? Mereka transfer ke rekening Agus atau ke rekening EASAN? Itu ke rekening Agus ya. Ke rekening Agus? Iya. Oke. Ini saya besarkan sedikit. Nah, ini dia. Surat kuasa. Ya, saya kembalikan. Oke. Kira-kira mempunyai mereka apa? Sebenarnya, donator itu hanya menginginkan persoalan ini segera menemui jalan keluar. Sehingga tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Oke. Sesungguhnya kan masalah ini hanya persoalan masalah. Di mana menjadi polemiknya atas yang berkembang isu sekarang. Uang donasi yang mereka berikan itu akhirnya menjadi persoalan-persoalan yang merujuk kepada persoalan hukum. Dan ini merembes kemana-mana. Nah, dalam hal ini, pemikiran daripada klien ini, apabila memang ini bisa ditemui dengan jalur damai. Atau dengan jalur bagaimana supaya persoalan tidak melujuk kepada persoalan hukum. Sebenarnya lebih daripada itu sih ya. Oke. Iya. Kalau misalnya kemudian tujuannya adalah pengobatan dan lain sebagainya, itu kan memang tujuan membantu dari awal ya. Disebutkan tadi, saya ke Bang Pablo ya. Bahwa Agus sesungguhnya saat ini sedang menjalani proses itu, Bang Pablo. Tapi semacam ada, apa istilah kita bilang ya, tembok lah ya. Saya katakan untuk kemudian bisa menggunakan uang itu sesuai dengan keperluan Agus, sebagaimana amanah dari para donatur. Gimana menjawabnya Bang Pablo? Jadi sebenarnya tidak ada tembok sama sekali untuk penggunaan uang. Bahkan kita dari pihak yayasan gitu ya, kami dari pihak yayasan sudah mengirim surat beberapa kali ke Agus sendiri. Bahkan ditembuskan ke kuasa hukum, begitu. Jadi tidak ada sedikitpun halangan untuk menggunakan uang tersebut. Asal, tepat, sasaran. Begini, kalau tadi kan... Kalau yang sebut tadi ada kesungkanan, takut dibully, takut dicurigai, lain sebagainya. Ya, itu. Tadi kan sempat Agus mengatakan bahwa ada trauma, kan begitu ya. Betul. Ada trauma seakan-akan kalau nanti diserahkan uang itu atau diberikan atau menerima uang itu akan nanti di video dan sebagainya. Pertanyaan saya kan simpel, mohon maaf ya Agus ya. Hari ini apakah kita tidak di video-kan? Apakah Agus jalan ke beberapa media, infotainment, dan lain apa tidak di video-kan? Kemarin Agus menerima uang dari salah satu lawyernya Agus, namanya Krista Murthy gitu ya, menerima katanya 50 juta juga di video-kan. Apakah itu tidak di video-kan? Artinya begini, dalam hal... Mungkin yang dimaksud soal bulian-bulian tadi, Bang. Kalau bulian-bulian dari netizen yang tidak terkendali dan lain sebagainya. Itulah publik, artinya begini, masyarakat saat ini bisa menilai bagaimana apa yang kita perbuat di mata publik, apa yang saat ini kita lakukan di mata publik, dinilai oleh masyarakat. Termasuk Agus saat ini. Saya ingin simpelnya begini, hukum, kenapa sih ada di Indonesia saat ini? Hukum itu dasarnya simpel, dasarnya adalah moralitas. Makanya kenapa adanya hukum itu untuk bagaimana moralitas di lingkungan masyarakat ini bisa terarah. Kan begitu. Nah, Novi pertama kali memperkenalkan Agus di ruang publik sehingga membuat para donatur akhirnya mau menyerangkan, tergerak hatinya, menyerangkan sejumlah uang itu. Dan hingga hari ini, Novi masih punya keinginan untuk pengobatan mata Agus. Nah, di sisi lain, kalau kita bicara itu amanah, amanah daripada donatur adalah ingin mengobati mata daripada Agus. Kan itu, poinnya adalah ingin mengobati mata daripada Agus. Moralnya, Novi, apakah tidak kita pikirkan? Bagaimana ketika klien kami saat ini harus menghadapi begitu banyak donatur, donatur yang mempertanyakan bagaimana uang itu sudah digunakan secara maksimal belum? Sementara, uang tersebut ternyata disinyalir, diduga, digunakan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pengobatan mata. Misalnya, untuk katanya uang terima kasih. Kan begitu. Ada katanya ditemukan mutasi rekening belanja di marketplace. Itu kan adalah urusan pribadi di luar daripada itu. Dan itu tercium oleh publik. Apa jawaban kami? Apa yang harus kami sampaikan kepada para donatur? Pernah ini langsung ditanggapi oleh Bang Ilal mengenai ini. Supaya kita mencapai satu titik temu nih di sini. Baik, ini kan awalnya kalau saya lihat bahwa ini sudah berludar dari awal. Dari persoalan ini, persoalan masalah uang yayasan yang masuk untuk sumbangan Agus. Tapi dalam satu sisi legal standingnya belum jelas. Sebenarnya legal standingnya belum jelas. Kalau kita mau memberikan suatu donasi yayasan, itu harus ada legal standing yang jelas. Artinya ada izin. Ada izin. Anda mempertanyakan legal standing dari yayasan yang dimaksud? Yayasan yang dimaksud, betul. Kalau ini kan sekarang gini. Ini kan awal kan yang dilakukan ini dalam bentuk podcast. Podcastnya akhirnya terjadilah donasi yang diterima oleh Novi. Ada berupa cash, ada berupa transfer ya. Betul gagus ya. Setelah itu, itu diserahkan kepada Agus. Belum masuk ke podcastnya Densu ya. Itu diserahkan ada bentuk cash. Berapa gus? 15 juta dan? Bentuk cash itu kalau dari teknopik, dari yayasan itu ada totalnya 23 juta. Itu terbagi-bagi. Ada yayasan sebagian, terus ada yang ngasih cash ke teknopinya. Terus di rekening Agus itu ada 12 juta, sekian-sekian. Jadi totalnya 35 juta. Itu kan awal, awal permulaan. Nah setelah itu, itu persoalan belum ada tuh. Belum muncul di publik. Nah setelah itu, baru ada podcastnya dari Densu. Deniz Deniz Margo. Nah disitulah mulai ada satu pertanyaan dari Densu ya, kepada Agus, kepada Novi juga. Apakah ini dimasukkan dalam rekening yayasan atau dalam rekening Agus pribadi? Ada seperti itu. Itu kita tidak punya buktinya juga. Nah akhirnya disitu terjadilah percakapan. Ya sudah masukin ke rekeningnya Agus saja. Sepakatan ya. Akhirnya masuk ke rekening Agus. Mungkin di dalam pikirannya Novi, di luar dugaan itu, mungkin yang disumbang itu butuh banyak. Yang itu mulai dari Densu. Sampai kurang lebih 1,5 miliar ya. Iya, hampir 1,5 miliar lah. 1,5 miliar lah gitu ya. Nah itu kan sudah mulai banyak. Nah disitulah yang saya lihat bahwa penerima donasi itu yang cukup banyak. Yang mungkin Novi ini kaget. Nah sehingga uang ini dipikirnya ini untuk apa? Karena itu kan untuk haknya Agus. Agus sudah dikirim ke rekeningnya. Jadi tidak bisa di dasar semena-mena dari pihak kuasa hukumnya Novi untuk mengambil lagi uang tersebut. Tidak bisa itu. Saya garis bawahi soal semena-mena. Jadi ini dasar Anda untuk melaporkan dugaan tindak pidana pemerasan terhadap Agus. Yang diduga dilakukan oleh terlapor Novi. Betul. Kenapa harus memeras? Karena dari awal memang tujuan dia untuk menolong Agus. Iya, karena sekarang secara logika, secara pendidikan umum ya, luar pada masalah hukum. Orang sudah kasih dana dikirim ke rekeningnya Agus. Sudah ada kesepakatan. Nah setelah sudah masuk semuanya dana tersebut ke Agus, apakah itu harus wajib diambil oleh hiasan? Nanti tidak bisa. Kalau yang disebutkan tadi soal tanggung jawab moral dan lain sebagainya. Nah sekarang begini, sekarang kan sudah tahu bentuk podcast tersebut adalah untuk tujuan pengobatan mata Agus. Nah kalau sudah tujuan ke sana, pastikan donasi itu, donatur itu untuk mengobati Agus. Tapi karena sudah masuk ke rekeningnya Agus, ya tidak perlu ditanyakan lagi. Harus dibeli ini, beli itu, beli itu. Tidak perlu untuk pakai pikiran-pakai untuk pengobatan. Ini kan semua orang memberikan donasi itu kan secara sukarela, sudah ikhlas. Maksudnya orang sudah ikhlas, ditanyakan untuk keperluan apa. Kan tidak ada dalam pertanyaan seperti itu. Tapi di sini ada juga, ternyata baru di sini ada beberapa yang... Kalau ada korban, korbannya itu malah donatur. Betul donatur apa yang dirugikan? Ya saya juga justru baru tahu dari sini juga sebetulnya yang bertanyakan itu. Bang Pablo? Jadi sebenarnya dari jawaban rekan saya Ilal ini, sebenarnya sudah menjawab semuanya. Tadi awal Bro Ilal sampaikan bahwa legal standing daripada adanya donasi tersebut ya, tadi dipertanyakan kan. Ijinnya juga belum jelas kan begitu. Artinya kalau kita merujuk kepada Permensos nomor 8 tahun 2021, pasal 3, di mana di sana jelas kegiatan penyelenggara PUB hanya bisa dilakukan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang memiliki badan hukum. Nah hal itu tentunya merujuk pada yayasan ataupun perkumpulan. Kan begitu, itu dijelaskan di sana. Nah sekarang kalau kita bicara bahwa Bro Ilal menyebut ini legal standingnya belum jelas, artinya yang dilakukan penerimaan uang terhadap Agus tersebut adalah pungli dong, pungutan liar dong. Bukan ini maksudnya gini, maksudnya gini Pak Pak Soekun ya, Pak Ablu ya. Jadi rekan saya nih, bahwa rekening sudah masuk ke rekening Agus itu dan nasi itu semua terkumpul satu setengah milah itu, itu sudah haknya Agus. Karena kan tujuannya kan untuk pengobatan. Tidak bisa, karena sekarang ini... Tidak bisa, seolah-olah langsung diambil diminta oleh Novi dibaksa untuk masuk ke rekening yayasan. Nah, tidak bisa, begini. Nanti kita lihat aja dalam bukti apa, dua pelakuan polisi ya. Nanti bisa di BAP dan di audit. Ya, gini. Pada saat seseorang berada di ruang publik, mengatakan bahwa, oh ini ada Agus yang sedang sakit matanya karena diseram air keras dan lain-lain. Di sanalah yang menggerakkan, akhirnya donatur untuk menyumbang. Ada tujuan, tujuannya adalah pengobatan mata Agus. Kalau seandainya ada dugaan penyelewengan dana tersebut, maka justru saya selalu berkata, Agus juga berpotensi ketika menggunakan dana tersebut untuk dipidana. Dengan penggelapan. Kan begitu? Sekarang jelas, itu selalu pikir salah persiap sih dalam prosesif hukumnya. Karena pada prosesifnya ini, Agus ini sudah diopterima uang, masuk ke rekening Agus dengan sepakatan. Ya masalahnya donatur sekarang menyebut bahwa donatur-donatur tidak terima jika uang tersebut digunakan untuk penyelewengan pribadi. Dari perwakilan Pak donatur bagaimana? Saya baru tahu kalau donatur-donatur itu itu. Jadi, Singkat saja, sebelum saya ke Bang Tony, singkat saja. Ya, jadi memang kalau kita lihat proses ini, kenapa donatur akhirnya jadi merasa ikut melihat persoalan ini menjadi hal yang rumit? Karena memang hanya mengacu kepada tujuan awal konsep pengumpulan donasi. Gimana tujuan awalnya itu adalah untuk kepentingan pengobatan mata. Nah, tentu sama kalau kita juga memberikan uang kepada seseorang, ini kan lebih kepada etika dan moral sebenarnya ya. Nah, pertanyaannya sederhana sebenarnya. Justru di awal itu, andaikan ini dicoba lebih menyoroti kepada etika dan moral, tidak mengacu kepada persoalan hukum, tidak seperti ini jelimitnya. Tapi ini kan mengacu kepada persoalan, maka jadi melebar kemana-mana. Saya coba minta insight hukum, pandangan hukum dari praktisi hukum. Bang Tony, komentar Anda. Baik, saya dari sisi hukum ya, sebagai praktisi hukum, kalau mengenai apakah Agus digunakan sesuai dengan peruntukannya atau tidak, ini menurut saya subjektif ya, karena yang tahu hanya Agus dan Novi. Nah, karena kasus ini sudah bergulir kepolisian, ke hukum ya, apalagi kuasa hukum dari Agus sudah melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan dugaan tindak pidana pemerasan. Maka yang menarik saya ingin komentari adalah, apakah uang yang berpindah dari rekening Agus dan rekening Elmi, sebesar 1,3 miliar itu, apakah termasuk kategori pemerasan? Sebagaimana dimaksud dalam pasal 369 KUHP, di mana sudah dilaporkan oleh kuasa hukumnya Agus, yaitu Farhat Abbas. Jadi begini, dalam pasal 369 KUHP, itu dijelaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maksud seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruh atau sebagiannya milik orang lain atau supaya membuat hutang, menghapuskan diri, di ancaman merasa dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Artinya apa, Kang? Artinya begini, pemerasan ini adalah delik materil. Untuk dapat dituntut dengan pasal 369 ini, maka delik materil itu berarti barang itu sudah berpindah atau uang sudah berpindah. Jadi misalnya berpindah dari orang yang diperas, berpindah kepada tangannya atau rekening dari orang yang diduga melakukan. Oke, tapi unsur itu kan harus dibuktikan, Kang? Unsur pemerasan, dugaan unsur itu. Bagaimana membuktikannya? Itu Bang Parhat atau kuasa hukumnya Agus, saya di sini hanya membahas dari sisi, formil dari sisi hukum. Mengenai pasal 369 yang dilaporkan oleh kuasa hukumnya Agus. Nah, jadi silakan, itu apakah kuasa hukum Agus melaporkan Nopi atas dugaan pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 369 itu, apa bukti-bukti yang dimiliki? Adakah bukti berpindahnya uang dari rekening Agus kepada rekening orang yang diduga atau terlapor? Kemudian pertanyaannya, kalau kembali ke kasus Agus, apakah kemudian itu uang Agus? Karena di dalam pasal 369 itu, sebenarnya yang berpindah uang atau barang itu bukan hanya rekening dari orang yang diperas, diduga diperas, bukan. Tetapi uang orang pun, uang orang pun ketika dalam penguasaannya kemudian dilakukan pemerasan, pengancaman sedemikian rupa, sehingga kemudian berpindah, meskipun bukan uangnya, karena diatur dalam pasal 369-nya begitu. Tetapi tetap itu tindak pidana itu bisa, unsur pidana itu bisa terpenuhi. Hal dibuktikan bahwa ada pengancaman. Nah, apakah ada pengancaman atau tidak, kembali kuasa hukum Agus yang akan membuktikan. Kemudian yang ketiga, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kalau saya lihat Mbak Nopi ini atau Nek Nopi ini selalu menjelaskan bahwa bukan untuk kami, bukan juga untuk yayasan, tapi hanya dititipkan. Tujuannya adalah untuk kepentingan Agus. Nah, untuk mengetahui apakah ada unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk orang lain atau tidak, maka menurut saya ya, karena kasus ini sudah menjadi rame, sudah ada di kepolisian, maka sebaiknya memang kepolisian harus segera memproses. Parameternya adalah nanti begini. Oke. Ketika Mopi diperiksa oleh penyidik, kemudian ternyata penyidik itu menyarankan agar uang yang berada pada yayasan itu agar dikembalikan, kemudian kalau Mopi tidak mau mengembalikan, maka unsur atau mensrea untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu, menurut saya, pendapat saya itu dapat terpenuhi. Gitu. Karena, ya, karena penyidik itu biasanya, pasti, karena ini rame menyarankan, silakan, selesaikan musyawara dulu. Oke, selesaikan musyawara dulu. Itu pendapat hukum Anda. Nanti saya akan ke Bang Pablo dan juga ke Bang Parisman. Kita harus beri sejenak. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.